Halo sahabat obatin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel obatin sahabamu pada kesempatan kali ini saya akan mereview jenis padi bima sakti ya sahabat obatin dan insya Allah kedepannya saya akan terus mengupdate video-video terbaru mengenai jenis bibit padi yang mungkin cocok dan menjadi inspirasi bagi sahabat obatin dalam pembelian bibit simak terus video dari saya sampai selesai sebelum mulai kita intro dulu ya boom saya ingatkan lagi bagi yang baru menemukan channel ini saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya agar kedepannya saya bisa terus mengupdate video-video terbaru ya sahabat obatin sahabamu di halaman kita ini nampak jelas padi bima sakti dengan usia kisaran 65 hari ya sahabat obatin lalu kita lihat dari penembakannya memang padi ini sangat memiliki keunggulannya tersendiri bisa kita perhatikan dari mulai bulirnya itu malenya yang sangat panjang dan batangnya pun sangat kokoh saya pastikan cocok untuk ditanam di musim rendeng karena padi ini sangat kuat ya sahabat obatin dan untuk karakteristiknya padi ini kita akan bahas sampai tuntas ya sahabat obatin di penghujung tahun 2022 ini banyak para petani yang penasaran dengan padi bima sakti ini ya sahabat obatin termasuk saya juga sangat penasaran karena melihat dari bentuk postur tanaman padi ini saya rasa padi ini memiliki potensi hasil yang sangat tinggi dan yang saya paling suka dari padi ini adalah batangnya yang sangat kokoh ya sahabat obatin dengan batang yang kokoh pastinya tidak akan mudah rebah ya sahabat obatin dan padi ini cocok ditanam di musim penghujan ataupun musim rendengan namun sayangnya untuk dapat memperoleh benih dari bibit padi ini menurut saya ini sangat sulit ya sahabat karena masih belum tersedia di toko-toko pertanian terdekat di daerah kita masing-masing hanya tersedia di toko online seperti sopila zada dan lain sebagainya yang tentunya akan memberatkan di ongkos kirimnya kalau untuk anakannya padi bima sakti ini lumayan cukup banyak sahabat obatin bisa mencapai kisaran 25 sampai 40 itu juga tergantung kesuburan tanah dan cara perawatannya dan untuk bulurnya sendiri padi ini lebih besar dari padi ciputri atau kembaranya ya sahabat obatin dan rasa nasi pun padi ini cukup bulan untuk jumlah bulurnya sendiri padi bima sakti ini bisa mencapai 250 sampai 350 butir per malainya dan untuk usia panen padi bima sakti ini kisaran 90 sampai 100 hari itu juga tergantung cuacanya ya sahabat obatin dan untuk ketahanan dan kerebahan sudah dipastikan padi ini sangat kuat dari kerebahan makanya padi ini jadi rekomendasi untuk pusing penghujan ya sahabat obatin nah sekarang untuk potensi hasil yang dihasilkan oleh padi bima sakti ini menurut deskripsinya kisaran 8 sampai 12 ton ya sahabat obatin namun hasil survei di lapangan rata-rata kisaran 8 sampai 9 ton untuk per hektarnya mungkin itu juga banyak faktor yang mempengaruhi dari cara perobatannya cuaca hingga tingkat kesuburan tanamannya sahabat obatin jika di daerah sahabat obatin tanahnya lebih bagus ya kemungkinan besar padi ini akan memperoleh hasil yang tinggi ataupun maksimal ya sahabat obatin nah untuk daun beneranya ini yang saya kurang suka daun beneranya ini sangat lebar ya sahabat obatin karena sepengetahuan saya padi yang memiliki daun benera yang cukup lebar akan mudah terserang penyakit jamur ya sahabat obatin namun itu juga tergantung varietas yang kita tanam ya sahabat obatin karena setiap varietas itu memiliki kekebalan tersendiri atau daya tahannya terhadap mengatasi penyakit jamur ya sahabat obatin dan mudah-mudahan padibimah sakti ini kuat terhadap jamur apalagi di musim penghujan ya sahabat obatin kalau menurut saya untuk di musim penghujan nanti atau musim berlengan bagi sahabat obatin yang mau menanam bibit ini saya sarankan untuk mengurangi dosis pemumpukan ureanya ya sahabat obatin karena menurut saya padi ini padi varietas baru ya jadi kita belum hafal tentang karakteristik dari padi ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga video ini bisa bermanfaat untuk para petani semua dan insya Allah kedepannya saya akan terus memberikan informasi yang menarik lagi di dunia pertanian ya sahabat obatin khususnya untuk tanaman padi jika video ini bermanfaat silahkan sahabat obatin klik tombol subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi yang menarik di seputar dunia pertanian khususnya tanaman padi ya sahabat obatin sekian dulu video dari saya saya David dari channel Obatin Zabahmu amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini selamat menikmati selamat menikmati